Al-Quran dan Sains Dan kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman Ayat di atas perlu kita ketahui mengapa buah anggur terdapat pada Al-Quran yang merupakan kitab Allah yang suci dan sempurna Dan disejajarkan dengan buah kurma, zaitun dan delima Apa tidak buah yang lainnya? Ini berarti buah anggur memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam Dan tercatat sebanyak 14 kali buah ini tercantum dalam Al-Quranul Karim Apa yang membuat buah anggur ini istimewa? Beberapa ilmuwan dan ulama tentunya sudah melakukan penelitian terlebih dahulu Mengenai beberapa fakta yang mengejutkan dari anggur Ibn Qai menjelaskan Anggur termasuk buah-buahan yang terbaik dan paling banyak manfaatnya Anggur bisa dimakan dalam keadaan kering maupun basah Yang hijau dan masak maupun yang mengkal Bisa dikombinasikan dengan buah-buahan yang lain Menjadi makanan pokok, menjadi lauk, menjadi obat, menjadi minuman dan masih banyak lagi Pemirsa yang dirahmati Allah Antara manfaat buah anggur yang kita ketahui diantaranya Menyehatkan jantung Obati gangguan pencernaan Meningkatkan energi Mencegah kanker Mencegah penuaan dini Mencegah kerusakan gigi Meningkatkan vitalitas pria Dan mengurangi gejala insomnia atau sulit tidur Selain itu Mungkin masih banyak lagi kegunaan dan manfaat anggur yang belum terungkap oleh kita sebagai hambanya Dan itu di akhir ayat tercantum Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah Dan perhatikan pula lah kematangannya Sebuahnya pada yang demikian itu Ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman Ini berarti Kita sebagai manusia diperintahkan untuk memikirkan apa yang sudah Allah ciptakan di bumi ini Dan apabila kita sudah menemukan apa jawabannya Jadikanlah itu sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Dengan suruh Ali Imran Ayat 190 dan 191 Bunyi Aduhubillahirrahmanirrahim Yang artinya Yang artinya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Sambil berdiri atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Saya berkata Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Kalah kami dari siksa neraka Itulah manfaat dari anggur yang luar biasa Semoga bermanfaat Dan dapat meningkatkan iman kita Terhadap Allah SWT Alhamdulillah